Halo Sobat Amta, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan, serta dimudahkan dalam skala urusannya Di video kali ini, kita akan membahas tentang kisah Patimura yang pernah menjadi tentara Inggris pada zaman penjajahan Sebelum melanjutkan videonya, mari sama-sama kita dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe Like, Comment, Share Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan video video yang menarik Informatif dari Tanta Journey Ketika Inggris kembali menjadi penguasa tunggal di Maluku, rakyat diatur dalam suasana kebebasan Inggris belajar atas kesalahan mereka di masa lalu, juga melihat kebijakan pemerintahan Belanda sebelumnya yang berhasil menyulut reaksi rakyat untuk melawan Dampak pemerintahan baru Inggris di Maluku, dinilai baik oleh semua kalangan Rakyat tidak merasa adanya tekanan dari penguasa lama yang kembali tersebut Hal itu dirasakan juga oleh Thomas Matulesi atau Patimura dan teman-teman seperjuangannya di Lease, kepulauan Maluku bagian tengah Sesekali ia memanfaatkan kelonggaran peraturan pemerintah Inggris itu untuk pergi ke Ambon mencari informasi sebanyak-banyaknya dari pusat pemerintahan Inggris di Maluku Kebebasan ini, terutama kebebasan kaum muda di seluruh negeri, nantinya mempunyai akibat buruk bagi Belanda yang kembali lagi sesudah pemerintah Inggris berakhir Kata I.O. Nanu Laita dalam Kapitan Patimura Ketika Inggris mengumumkan penarikan pemuda-pemuda Maluku untuk menjadi bagian dari kesatuan militer mereka Matulesi dan teman-temannya segera mendaftar Sedikitpun mereka tidak ragu menjadi bagian dari barisan bangsa asing tersebut Alasan kuat yang membuat Matulesi memilih bergabung adalah tugas tentara rakyat itu yang dibentuk untuk menjaga wilayah kekuasaan Inggris dari pihak luar Atau secara tidak langsung juga turut menjaga rakyat Maluku Selain itu tidak seperti Belanda yang mengirim tentara rakyat ke Batavia Inggris akan menempatkan mereka di Ambon Ada syarat-syarat tertentu agar dapat lolos seleksi tentara rakyat Dua diantaranya adalah tes kesehatan dan uji kemampuan fisik Setelah seluruh proses selesai dilakukan Terpilihlah 500 orang Termasuk Matulesi untuk bergabung dalam kesatuan Ambon Mereka dibayar cukup tinggi dan bertempat tinggal di asrama militer di Ambon Tidak lupa para perwiranya diberi seragam yang baik Latihan berperang Bendaratan di berbagai pantai berombak Berpasir putih Hingga berkarang Adalah latihan-latihan yang sungguh dipersiapkan untuk menangkis dan menyerang musuh Tulis Nanulaita Tentara Inggris cukup baik melatih para perwira baru ini Berbagai macam pelatihan menggunakan senjata api dipelajari selama berada di sana Oleh karena perang yang masih terus berkecamuk antara Inggris dan Perancis yang dibantu oleh Belanda Pemerintahan di Maluku selalu dalam kondisi yang siaga Setelah dirasa siap Matulesi dan perwira lain disebar ke pulau-pulau di seluruh negeri Selama pelatihan Matulesi menunjukkan keterampilan Kecakapan Dan kemampuan memimpin melebihi teman-temannya yang lain Ia pun cepat mendapat promosi Dan dipercaya menjadi pimpinan bagi angkatannya Kurang lebih Matulesi berkarir di militer Inggris selama tujuh tahun Angkat terakhir yang diterimanya adalah Sersan Mayor Namun pada tanggal 19 Agustus 1816 Karir militer Matulesi berakhir Hasil peperangan di Eropa Memaksa Inggris menyerahkan kembali Indonesia ke tangan Belanda Kali ini ada perjanjian internasional yang ditandatangani Traktat London Sehingga Inggris tidak mungkin kembali menguasai Indonesia Pada tanggal 18 Maret tahun 1817 Kesatuan Ambon dikumpulkan oleh pimpinan militer Inggris Mereka menjelaskan situasi yang sedang dihadapi kepada Matulesi dan kawan-kawannya Sampai tiba waktunya Mereka akan tetap berada pada kesatuan Dan tugas terakhir yang harus dijalankan adalah Menyambut rombongan orang-orang Belanda di benteng Victoria Disiplin militer terlalu meresap pada diri Matulesi Dan pasukannya untuk bertindak di luar kehendak atasannya Ia harus menurut perintah dulu Tulis Nanulaita Dampak penyerahan kekuasaan itu juga dirasa oleh Matulesi dan kesatuan Ambon Pada tanggal 25 Maret tahun 1817 Bersamaan dengan diturunkannya Union Jack atau Bendera Inggris di Batavia Matulesi terpaksa memberikan tugas penjagaan kepada tentara Belanda Yang mayoritas diisi oleh orang Jawa Alangkah lucunya Pasukan Jawa ini tidak dilengkapi dengan semestinya Mereka belum diberi pakaian seragam Mereka masuk pos-pos dengan hanya bercelana pendek dan berbadan telanjang Kata Nanulaita Sebenarnya kesatuan Ambon pernah ditawarkan oleh Inggris kepada Belanda Namun ditolak Karena Belanda ingin membangun pasukan baru Yang dilatih oleh militer mereka Akhirnya dibuatlah keputusan Bahwa kesatuan Ambon akan dibebaskan Yang berarti nantinya Mereka dapat menentukan sendiri Kelanjutan karir militernya masing-masing Penyerahan kembali pemerintah Maluku ke tangan Belanda Terjadi pada tanggal 21 April tahun 1817 Dengan disaksikan langsung oleh rakyat Proses penyerahan terjadi dalam upacara yang cukup sederhana Di sana turut hadir C. Curkam sebagai wakil kerajaan Inggris Sementara Belanda diwakili oleh Residen Martise Sebelum Inggris angkat kaki dari tanah Maluku Kesatuan Ambon dikumpulkan di pusat kota Ambon Para pembesar militer Inggris mengadakan upacara pembebasan Dengan disaksikan ratusan rakyat Pejabat Belanda dan sisa pejabat Inggris yang masih bertahan Matulesi dan anggota kesatuannya diberi surat bebas Status sosial mereka pun berubah menjadi borgor Yang berarti mereka kebal terhadap kebijakan kerja paksa Belanda Serta diberi banyak kemudahan dalam menjalani hidup Upacara pembebasan itu diakhiri dengan pesta meriah Yang mengundang seluruh masyarakat yang tinggal di Ambon Mereka menari Bernyanyi Dan saling bercerita dalam suasana yang riang gembira Tentara Inggris juga turut hadir di tengah-tengah masyarakat Menikmati sajian di dalam pesta tersebut Dengan berakhirnya hari Berarti tuntas sudah tugas Matulesi dan kesatuan Ambon Sebagai bagian dari penjaga keamanan di Maluku Namun pengalaman Matulesi dalam kesatuan militer Inggris itu Berdampak besar di kemudian hari Ia dan teman-temannya mampu menerapkan pelajaran yang mereka dapatkan Saat memimpin rakyat Maluku berperang melawan Belanda Kebencian mereka terhadap Belanda Menjadikan mereka pracurit-pracurit yang bertekad bulat Untuk menghancurkan Belanda Kalau tentaranya berani mendarat Ucap Nanu Laita Demikianlah yang bisa kami sampaikan Tentang kisah Patimura Yang pernah menjadi tentara Inggris pada zaman penjajahan Silahkan berikan kritik dan saran di kolom komentar Agar channel ini semakin berkembang Dan menjadi lebih baik lagi ke depannya Semoga video ini bermanfaat Dan menambah wawasan untuk kita semua Terima kasih Terima kasih